Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tadi malam kendaraan Fuso bermuatan terguling di jalan lintas barat Sumatera, tepatnya di tebing air jawa desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan. Akibat dari kecelakaan ini, sopir dan kenet Fuso harus dievakuasi ke puskes Mas Linaw. Tadi malam kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalan lintas barat Sumatera, tepatnya di tebing air jawa desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan. Ada pun kendaraan yang mengalami kecelakaan ialah truk Fuso, sedangkan untuk kondisi kendaraan dengan posisi terbalik. Kapolres Kaur AKBP Eko Budiman melalui kasat lantasnya AKP Sasi Raharto menyampaikan, kecelakaan yang dialami Fuso tersebut diakibatkan remblong, yang nyaris terperosok kejurang. Sementara untuk kondisi korban sudah dievakuasi ke puskes Mas Linaw. Dikarenakan kondisi sopir dan kenetruk Fuso mengalami luka serius akibat terjepit dasbor mobil dan besi penyangga tebing. Setelah terjadi laka lantas, satu kendaraan Fuso yang mengalami kecelakaan diduka remblong. Sementara untuk identitas truk Fuso bernomor polisi BE8649DA ialah sopir bernama Sukadi, sedangkan untuk kernetnya ialah Lilik Subanrio. Keduanya merupakan warga Natar Lampung Selatan. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.